Intro Perkenalkan nama saya Saya Fahriza Maulana, saya owner dari Pusparirin Minuman Konsentra Daun Kelor, pelopor satu-satunya di Indonesia. Produk daun kelor yang sangat bermanfaat akan nutrisi vitamin dan segala macam untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Produk kita praktis, jadi sudah diolah dan legalitas produk kita sudah komplit dari halal, dari pepom, dari haki, merek. Jadi tidak usah khawatir untuk mengkonsumsi jamu dari daun kelor ini. Saya memproduksi minuman herbal dari daun kelor ini karena daun kelor dikenal di dunia internasional sangat banyak sekali manfaatnya dan nutrisi yang terkandung di selembar daun-daun kelor. Saya menanam daun kelor sendiri di kebun di Pelesungan, itu sekitar setengah hektare dari kebun itu kelor yang diproduksi jauh dari lalu-lalang kendaraan, asap kendaraan bermotor. Jadi produk daun kelor kami kalau diuji secara klinis tidak mengandung timbal karena daun kelor yang ditanam di pinggir jalan itu dekat dengan lalu-lalang kendaraan bermotor itu ternyata begitu diuji klinis mengandung timbal. Oleh karena itu kita memproduksi daun kelor di kebun sendiri yang jauh dari lalu-lalang kendaraan bermotor dan daun kelor yang benar-benar sudah tua karena daun kelor yang sudah tua ternyata kandungan nutrisinya lebih tinggi daripada daun kelor yang tumbuh maksudnya masih kecil tahap pertumbuhan. Manfaat dari minuman konsentratus paririn daun kelor ini sangat berkampung. Nasihat untuk imunitas jadi badan kalau loyo kurang bertenaga itu bisa mengkonsumsi minuman dari daun kelor pusmaririn. Praktis cara minumnya tinggal dua sendok makan diseduh dengan air hangat atau dingin sesuai selera. Dan untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan asam lambung, untuk hipertensi, untuk mengatasi susah BAP, untuk insomnia dan berbagai macam. Di artikel sudah banyak sekali yang mengulas tentang manfaat daun kelor atau bisa diisar di kogel. Saya memproduksi pusmaririn minuman konsentrat daun kelor terinspirasi karena produk daun kelor yang dari nenek moyang kita dikenal secara luas. Sudah digunakan untuk herbal pengobatan sejak nenek moyang kita itu sangat kaya akan manfaat dan untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Dari situ saya terinspirasi membuat minuman daun kelor ini menjadi mudah, praktis untuk dikonsumsi dengan membuat konsentrat. Ternyata setelah perjalanan saya mengurus izin legalitas usaha dari Balai POM mengatakan ini produk satu-satunya selain kapsul dan seduh yang mempunyai izin yang mempunyai izin BEPOM. Jadi produk konsentrat minuman daun kelor ini menjadi pelopor, satu-satunya minuman di konsentrat daun kelor di Indonesia. Nah dari situ saya selalu mempromosikan produk ini agar bisa dikenal masyarakat luas dan bisa bersaing dengan produk-produk herbal lainnya yang tidak kalah akan khasiat dan fungsinya. Terima kasih telah menonton! Pertama kali saya memproduksi minuman pusparirin konsentrat daun kelor ini dengan berbagai penelitian. Setelah itu kita di-share di media sosial, membuat akun kayak Instagram, Facebook, dan mengikuti komunitas-komunitas keluhan kesehatan. Dari situ setiap ada orang yang mengalami masalah kesehatan, dia share tentang ini saya mengalami masalah kesehatan. Kita memberi solusi bisa menggunakan minuman pusparirin konsentrat daun kelor pusparirin karena mudah untuk dikonsumsi dan praktis, tidak perlu menanam, mencari daun kelor. Biasa minuman pusparirin konsentrat daun kelor ini sudah banyak yang cocok dengan repeat order. Jadi keluhan kesehatan secara lengganan. Jadi orang-orang yang sudah mencoba itu merasakan kasiat akan minuman pusparirin daun kelor. Dan tidak cuma bisa diminum untuk kalangan orang tua. Tapi minuman pusparirin konsentrat daun kelor ini bisa digunakan untuk semua usia. Minuman pusparirin konsentrat daun kelor ini bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami keluhan kesehatan, misal hipertensi, pas gejala. Itu bisa minum 3 sendok konsentrat minuman daun kelor diseduh dengan segelas air 300 ml. Kalau untuk cuma kesehatan, untuk menjaga imunitas, itu bisa 1 sendok. Diminum jangan setiap hari, bisa cedah 3 hari sekali. Kalau sudah sehat, untuk menjaga kebugaran bisa seminggu sekali diminumnya. Minuman pusparirin konsentrat daun kelor tersedia 3 kemasan dari 100 ml, 200 ml, dan 500 ml. Untuk harga minuman pusparirin konsentrat daun kelor pusparirin untuk 100 ml, 30 ribu. Untuk 200 ml, 60 ribu. Untuk 500 ml, 130 ribu. Minuman pusparirin konsentrat daun kelor sudah dipasarkan di berbagai daerah. Pemasaran sudah nasional dari Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua. Karena produk kita awet 1 tahun. Jadi, untuk pemasanan bisa dikirim di berbagai daerah. Rata-rata, konsumen pusparirin konsentrat minuman daun kelor ini dari usia 5 tahun sampai usia 60 tahun. Jadi, remaja sampai manula. Dari anak-anak remaja sampai manula. Kalau minuman pusparirin konsentrat daun kelor ini bisa dikonsumsi segala usia. Karena minuman termasuk jamu, tapi ada campuran gula jagung. Rasanya menjadi lebih nikmat. Nah, dari situ, dari anak-anak ternyata lebih menyukai karena rasanya enak. Jadi, jamu modern sekarang jamu rasa enak dan aman dikonsumsi. Untuk pantangan orang yang minum jamu konsentrat daun kelor ini, orang-orang yang mengalami darah rendah. Karena daun kelor sendiri berkasiat untuk menurunkan tekanan darah. Untuk jadi orang-orang yang mengalami tekanan darah rendah itu disarankan tidak mengkonsumsi minuman tersebut. Misal, orang-orang yang masih berjalan penyembuh. Keduaan medis masih mengkonsumsi obat bisa dicedah minum satu jam setelah minum obat. Untuk yang ingin membeli produk pusparirin minuman konsentrat daun kelor bisa melalui IG pusparirin.id, Facebook pusparirin.id, atau nomor HP 081-5678-321-54. Itu nomor admin. juga tersedia di marketplace shopeepusparirin.id. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!